Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bagaimana kemudian kita menangani penanggulangan banjir yang ada di Jakarta. Masih bersama saya Mas Nirwono Yoga, kita akan lanjutkan Mas Nirwono, kita tahu kemudian pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran dan kemudian membatalkan untuk kesekian kalinya anggaran untuk membangun tanggul atau apapun itu, naturalisasi, karena tadi tidak ada upaya dari Pemprov DKI Jakarta kemudian untuk melakukan pembebasan lahan. Nah untuk saat ini siapa saja yang bisa mendorong supaya kemudian Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program itu kembali? Apakah kemudian masyarakat setempat yang bersedia wilayahnya gitu ya, dilakukan normalisasi begitu untuk datang ke Pemprov dan menyatakan bahwa kita siap untuk direlokasi atau dari lembaga-lembaga yang kemudian bisa mendorong Pemprov? Ya ada dua hal kalau pemerintah DKI mau serius ya, yang pertama tentu pemerintah pusat bisa dalam tanda betik mengintervensi karena sebagian besar 13 sungai utama DKI ini kan sebenarnya kewanangan dari pusat ya, artinya pemerintah pusat tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menata sungai tadi kalau tidak ada program pembebasan lahan ya, jadi artinya pemerintah pusat juga bisa punya kewanangan apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana pemerintah pusat punya kewanangan untuk menyelamatkan warga, ini konteksnya kan menyelamatkan warga, warga itu ada yang kedua, pasti satu warga yang terdampak banjir selama ini yang dirugikan, dan yang kedua tentu warga DKI Jakarta secara keseluruhan, kalau kotanya lumpuh yang dirugikan juga seluruh warga DKI, tidak hanya di Bantaran Kali, jadi jangan lupa, pusat bisa mengantukan intervensi karena Jakarta masih menjadi ibu kota negara ya, dengan demikian kewajiban pusat juga untuk melakukan tindakan kalau tidak ada keseriusan Pemprov DKI untuk membebaskan lahan, karena aturan ini sudah jelas Pemprov DKI yang bertugas untuk membebaskan lahan, kemudian merelokasi ke rumah setusun, kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang melakukan konstruksi pembangunan Pembenan Bantaran Kali, dan dibantu oleh Bank Dunia untuk pendanaan Jadi aturannya sudah jelas, nah dari 13 sungai kita bisa patokkan, targetkan, satu tahun bisa berapa sungai, kalau itu bisa dua sungai misalnya, maka pada tahun ke-7 seluruh 13 sungai utama DKI Jakarta bisa tuntas di Bantai, satu, ini konteksnya dalam hal mengulangi banjir kiriman Nah kedua, yang tidak kalah penting, salah satu penunjian untuk menahan banyak debit air ke sungai tentu adalah revitalisasi situ Dano Ombung Wadu DKI Jakarta DKI Jakarta